selamat datang balik tentunya bersama saya jadi pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar aplikasi capcut nah disini yang akan kita bahas adalah cara mengatasi aplikasi capcut yang tidak bisa mengekspor untuk elemen ini jadi buat teman-teman semua disini ketika kita menggunakan template biasanya ada template yang tidak bisa kita ekspor ataupun templatenya tidak bisa digunakan jadi trik buat teman-teman semua ketika templatenya tidak bisa digunakan nah disini teman-teman bisa dicek saja untuk aplikasinya kita masuk ke dalam playstore jadi teman-teman bisa diperbarui ke aplikasinya ke versi yang terbaru nah teman-teman tinggal masuk playstore seperti ini kemudian teman-teman update ya nah untuk selanjutnya ya jadi jika teman-teman tidak bisa menggunakan template dari capcutnya nah biasanya memang dari templatenya sendiri memang tidak bisa digunakan ya jadi biasanya templatenya bagus ya tetapi ada juga yang mungkin tidak bisa digunakan ataupun ketika creatornya mengimpor itu tidak diaktifkan untuk fitur dari ganti fotonya ya jadi disini ya jadi jika teman-teman ingin menggunakan untuk template jadi teman-teman bisa dicek saja ya biasanya ketika kita membuat sebuah template itu kita terkadang lupa ya mana yang harus diganti ya jadi untuk fotonya seperti itu disini jika teman-teman sudah menjadi kreator capcut ya teman-teman bisa membuat template ya nah jadi jika tidak bisa mengekspor elemen ini biasanya pemilik templatenya memang untuk templatenya memang tidak bisa digunakan teman-teman ya nah jadi disini ada dua versi ya dimana kita bisa menjadi kreator di capcut dan kita juga bisa menggunakan template ya kemudian jika kita menjadi kreator kita bisa membuat template sendiri teman-teman ya nah ketika kita membuat sebuah template sendiri nah misalkan seperti ini ya oke kita kita membuat template sendiri teman-teman ya jadi ketika teman-teman sudah menjadi kreator di capcut Kita bisa membuat template sendiri Nah misalkan seperti ini Jadi disini teman-teman tinggal tambahkan saja untuk audionya Audio yang ingin teman-teman gunakan ya Nah jadi jika tidak bisa mengimpor untuk elemen ini Teman-teman bisa diperbarui saja untuk aplikasi capcutnya ke versi yang terbaru ya Agar kita bisa menggunakan templatenya Kemudian yang kedua Jika memang tidak bisa menggunakan template lagi Ya artinya untuk templatenya memang tidak bisa digunakan teman-teman ya Nah terkadang memang ada template yang bagus Tetapi tidak bisa digunakan ataupun dipakai ya Biasanya kreatornya ketika membuat seperti ini Nah ini misalkan ya kita membuat seperti ini Ya kemudian kita upload saja Nah misalkan ini sebagai contoh saja ya Disini karena saya sudah bergabung di kreator dari capcut Makanya saya bisa membuat template ya disini Nah jadi biasanya kreatornya akan salah di bagian penggunaan dari fotonya ya Nah disini misalkan sebagai contoh ya Nah disini ada fitur yang namanya adalah posting sebagai template Nah disini tinggal kita klik Nah jadi biasanya kreatornya disini tidak diceklis ya Jadi kalau tidak diceklis otomatis untuk templatenya tidak bisa digunakan Ya jadi hanya foto kreatornya yang bisa dipakai Jadi foto kita tidak bisa dipakai ya Nah jadi biasanya di bagian disini ya Untuk kreator yang membuatnya Biasanya tidak dicentang Nah jika tidak dicentang maka fotonya tidak akan bisa kita ganti Nah ketika kreator tersebut mencentang untuk fotonya seperti ini Maka untuk fotonya bisa diganti dengan foto yang kita inginkan ya Ketika mereka Ketika template mereka kita buat Nah intinya seperti itu ya Nah oke jadi cukup seperti itu saja ya Jadi teman-teman bisa diperbaru saja Kemudian jika masih tidak bisa mengimpor untuk elemen ini Biasanya memang templatenya yang tidak bisa digunakan Nah oke jadi cukup seperti itu saja untuk informasinya Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberitaan terbaru dari channel ini Nah oke selamat malam Selamat beristirahat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton